The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Ma, tadi di sekolah Doni sedih deh Kenapa kamu sedih Doni? Begini ceritanya ma, teman-teman di kelas meledek Elina, dia kan memang badannya besar dan gemuk, mereka berkata kepada Elina Awas ada King Kong mau lewat, lantai bisa goyang, mereka mengatakannya sambil tertawa-tawa, kasihan kan Elina dibully seperti itu Wah, kasihan dia diejek seperti itu Nah, apa mereka katakan kepada Elina disebut juga dengan body shaming Body shaming adalah suatu perkataan negatif yang dilontarkan berkaitan dengan tubuh seseorang Perkataan yang dilontarkan tersebut bisa berkaitan dengan bentuk tubuh, rambut, pakaian yang dikenakan, atau hal-hal lain yang menyangkut penampilan Perilaku ini kemudian bisa memicu munculnya gangguan kesehatan mental Seperti depresi, kecemasan, gangguan makan, dan sebagainya Wah, dampak body shaming sungguh mengkhawatirkan ya ma Iya, benar Oleh karena itu, kita harus hati-hati bila bercanda Nah, apakah kamu sendiri ikut mengejek Elina? Donnie tidak ikut mengejek ma Tapi, Donnie merasa bersalah Karena Donnie diam saja Dan tidak berani untuk menasehati mereka agar tidak mengejek Elina Karena khawatir mereka akan memuksi Donnie Ya, memang sebaiknya kamu tidak boleh diam saja Misalnya, kamu bisa melaporkan kejadian itu kepada guru di kelas Supaya guru bisa menasehati mereka Agar beriswa itu tidak terulang kembali Mama bisa memahami situasi sulit yang kamu hadapi Nah, kita bisa minta pertolongan roh kudus Untuk dapat bertindak yang benar Dan ia akan memberikan kesanggupan berbicara kepada kita Dalam Injil Lukas 12 ayat 12 dikatakan Sebab pada saat itu juga Roh kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan Ma, terima kasih atas nasihatnya Donnie percaya Roh kudus akan membimbing dan memberi kekuatan Agar Donnie dapat bertindak yang benar Ma, yuk mari kita berdoa Bapak di surga Ampuni kami Apabila kami dalam menjalani hidup ini Kami masih belum bisa saling mengasihi Kami masih suka menyakiti perasaan sesama kami Ampuni kami Tuhan Bimbing kami Agar kami bisa hidup seturut dengan kehendakmu Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin